biaya haji diusulkan bakal naik tahun ini situasi itu membuat Lasyono, calon haji asal desa Sendang Rejo, kecamatan Tayu pati membatalkan pendaftarannya ia pun mendatangi kantor Kementerian Agama, Kemenak, Kabupaten Pati Kamis, tanggal 26 Januari tahun 2023 Lasyono datang ditemani anaknya saat memproses pembatalan pendaftaran hajinya pada Murianyus, Lasyono mengaku mendaftar ibadah haji sejak 2014 lalu saat itu, ia mendaftar untuk dirinya dan istrinya yang kini telah tiada masing-masing menyetorkan setoran awal 25 juta rupiah sebenarnya, ia sudah mengumpulkan uang untuk pelunasan haji total sebanyak 20 juta rupiah sudah berada di tabungan haji sehingga ia sudah mengumpulkan 75 juta rupiah untuk ibadah haji bersama istrinya namun, niatan berangkat haji itu diurungkan Udah mendaftar tahun berapa Pak? 2014 Ini berarti udah menunggu berapa, nanti rencananya berangkat tahun berapa? Sekitar 2027 Pak ini kenapa kok dibatalin lain? Yang istri meninggal, yang misalnya faktor ekonomi, demi anak untuk biaya anak Ya ini juga karena biaya haji yang naik, ini juga Pak, gagian alasan? Ya bisa juga Ya mungkin dengan ini harapannya itu seperti apa Pak Anjirnya? Ya mudah-mudahan lah bisa berlaku Harapannya nanti untuk biaya haji turun lagi atau gimana? Ya kalau bisa gitu Turun lagi biar nanti bisa daftar lagi Ya Bapaknya dari mana Pak? Tayuh Untuk pekerjaan apa Pak? Tani biasa Arang ngambung Nama sebenarnya Pak? Klasi Dan selamat menikmati selamat menikmati